Tiket Indonesia Masters 2022 yang dijual online oleh PBSI telah laku terjual. Para penonton yang telah membeli tiket secara online mulai mengantre dan menukar e-voucher untuk mendapatkan wristband sebagai tiket fisik Indonesia Masters 2022. Namun ada pula yang membeli secara on the spot di tiket box yang telah disiapkan PBSI di Istora Senayan. Sayang, para calo yang menjamur di sekitar Istora sejak selasa pagi cukup menyita perhatian. Keberadaan oknum ini juga membuat penonton kesulitan membeli tiket secara offline. Sebagian tiket diborong para calo dan dijual ke penonton dengan harga cukup mahal. Ya kalau emang lebih mahal sih sedikit merugikan ya. Tapi ya gitu deh, karena kan mereka mungkin udah war juga gitu. Mungkin kayak perjuangan mereka buat nge-war itu jadi mereka kan bisa mahal. Kalau buat calo sih ya harusnya jangan lah ya, karena ya kita beli lewat yang resminya aja gitu. Harusnya nggak ini sih buat para calo-calo ya, kalau bisa jangan lah nge-aping harga apalagi terlalu mahal ya buat belinya. Merugikan banget sih ya kak, karena kan gimana ya, kan kita udah punya price listnya kan sebenernya. Dengan adanya mereka itu kayak, dia kan pasti makar harga kan. Nah itu kan berat juga buat kita-kita yang sebenernya bisa kemarin dapet nih kalau kapasitas lebih banyak. Cuma ya karena habis, cepat habis kan, jadinya yaudah pasti bakal muncul calo-calo kayak gitu sih itu udah pasti. Animo penonton atau badminton lovers cukup tinggi pada Indonesia Monsters 2022 kali ini. Mengingat sebelumnya Indonesia Monsters digelar tanpa penonton dan diadakan di Bali dengan sistem gelembung November 2021 silam. Rini Taniken Fariska Immanuel, Kompas TV, Jakarta